selamat menikmati berstandar Spot Development Index di mana program ini digerakkan oleh tim PPK Ormawa Ikatan Mahasiswa Pendidikan Fisika dan saya sudah bersama tamu yang luar biasa siapa yang tidak kenal beliau dan beliau yakni Bapak DRS Rahmat Darmawan atau yang sering disapa dengan Coach RD selamat siang Bapak selamat siang Mbak Clara bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah kabar baik senang hari ini bisa ketemu teman-teman lama saya Alhamdulillah untuk lebih santai lagi ngobrolnya saya menyapanya Bapak atau dengan Coach ini? saya rasa apa aja tapi mungkin lebih lebih mudah mungkin Coach RD baik Coach RD untuk tanggapannya sendiri setelah menghadiri acara launching di desa Banjarajo tadi itu gimana ya Pak? tanggapan Bapak? ya tanggapan saya surprise ya karena saya selalu membayangkan bahwa perguruan tinggi itu memang sudah selayaknya dia menjadi fasilitator untuk pengembangan olahraga dimana mereka berada karena saya juga bisa merasakan ketika seorang atlet yang tiba-tiba di jalur yang mereka harus memilih antara prestasi dan studi itu sering mereka menjatuhkan pilihan hanya kepada salah satu apa yang mau dia tekuni tanpa bisa mendapatkan keduanya dan ini tentu amat disayangkan karena bagaimanapun antara studi dengan prestasi olahraga itu harusnya seiring sejalan dan siapa yang bisa memfasilitasi itu tentu para rektor di universitas atau perguruan tinggi karena kebijakan mereka yang akan bisa menyelamatkan tidak hanya prestasi mereka sebagai atlet tapi juga cita-cita dia untuk bisa menyelesaikan studinya jadi buat saya ini sebuah terobosan yang luar biasa memberikan manfaat di awal yang sangat baik kepada masyarakat sekitar untuk kembali mengemari olahraga kembali menekuni olahraga membangunkan kembali masyarakat sekitar untuk gemar berolahraga dan kemudian setelah itu baru kita menuju pada satu pencapaian yang kita kan lebih dari itu yaitu prestasi jadi buat saya ini langkah yang luar biasa diambil oleh UM Metro mudah-mudahan saya berharap tidak hanya berhenti sampai sini tapi ada kelanjutannya karena sangat dibutuhkan di fase transisi antara remaja ketika dia harus menentukan masa depannya itu ya itu tadi membutuhkan satu fase transisi yang ideal untuk mereka bisa melanjutkan karirnya di studi dan juga karirnya sebagai seorang atlet jadi agar imbang antara studi dan olahraganya tadi ya Pak betul sekali ya karena saya pernah merasakan ada di posisi itu saya kebetulan saya lahir di Lampung dan saya atlet Lampung yang ikut dalam event pon pada tahun 85 dan itu buat saya sangat membanggakan karena kenapa saya satu-satunya atlet dari Punggur dari Lampung Tengah itu ada dua saya dan satu kawan saya goalkeeper tapi saya yang paling muda karena usia saya waktu itu baru 17 mendekati 18 dan kemudian di masa itu orang tua saya juga menginginkan eh kamu jangan main bola aja ingat kamu punya masa depan nah ketika saya disodorkan pada pertanyaan itu dan keinginan dari orang tua saya diingatkan tentang apa sih tujuan kita ke depan ini apa yang harus kita raih nah tentu saya menjawab bahwa saya pengen dua-duanya gitu loh bahkan saya kepengen tiga-tiganya apa tiga-tiganya waktu itu saya memang berjata-jata untuk orang tua saya pengen udahlah bapak pengen anakku jadi tentara katanya jadi dari kalimat itu kemudian saya tercemakan dengan Pak Anjang dan akhirnya saya bisa kuliah difasilitasi karena prestasi saya sepak bola juga ikut terbantukan karena kampus mendukung karena semua dosen dekan rektor mendukung aktivitas kita karena kebetulan saya memilih pada satu jurusan dan fakultas yang gak salah yaitu fakultas olahraga waktu itu di IKIP Jakarta jadi akhirnya semua sejalan seiring dan sampai saya selesai kuliah saya bisa mengingin apa ya memenuhi keinginan orang tua saya untuk anaknya ada yang jadi tentara jadi seperti itu kira-kira berarti kok juga pernah berkecimpung di dunia militer oh ya memang itu profesi saya juga saya 23 tahun mengabdi di TNI angkatan laut di course marinir dan saya terakhir saya menyandang pangkat mayor marinir dan kemudian saya mengambil pensiun juga karena panggilan passion saya sebagai seorang olahragawan untuk saya melanjutkan karir saya lebih profesional lagi karena waktu itu ada satu tawaran melatih di luar negeri sehingga kemudian saya harus memilih meneruskan karir militer atau saya meneruskan karir kepelatihan tapi karena saya pikir karir militer sudah saya jalani selama lebih kurang 23 tahun dan saya ingin mengembangkan karir yang lebih tinggi lagi di kepelatihan maka saya kemudian harus mengorbankan karena saya tidak boleh membuat satu kontrak profesional dengan klub di luar negeri kalau saya masih sebagai anggota militer akhirnya saya mengundurkan diri itulah gemarannya akhirnya memilih untuk terjun di kepelatihan menyeriusi dunia kepelatihan dan saya pensiun Dini bukan mengundurkan diri pensiun Dini pensiun Dini baik lalu untuk coach ini sebagai pelatih sepak bola apalagi pernah menawangi timnas di Lampung ini seperti yang kita tahu untuk sepak bola sendiri kita di Liga Nasional tim asal Lampung sendiri sedikit yang berkompetensi di Liga-Liga dari Liga 1 sampai Liga 3 hanya sedikit sekali apakah ada sesuatu yang membuat sepak bola Lampung ini kurang berkembang coach yang pasti olahraga itu tidak bisa berdiri sendiri sama kebenaran seorang atlet harus dipayungi oleh satu organisasi yang membawahi atlet itu untuk bisa terus punya dan menjaga eksistensinya siapa itu ya terutama harus induk cabang olahraga itu sendiri yang kedua induk cabang olahraga itu harus juga dipimpin oleh lembaga di atasnya mungkin kita tahu bahwa koni itu dibawa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentu kita juga menginginkan campur tangan pemerintah untuk memenai soal-soal seperti ini apakah kita selamanya memubankan itu kepada pemerintah sementara mereka juga punya anggaran yang terbatas tentu bantuan dari pihak lain untuk memajukan olahraga itu dibutuhkan contohnya ini jadi Universitas Muhammadiyah membuat sebuah pilot project yang menurut saya menarik dan alangkah baiknya kalau ini dilanjutkan tidak hanya sebatas membuat sebuah apa trademark desa olahraga di Bangun Rejo tapi juga mengembangkannya mengembangkannya bagaimana mungkin menjadi fasilitator untuk nantinya menggelar kompetisi apakah dimulai dari kelompok usia di cabang olahraga apa saja apakah sepak bola apakah bola voli mungkin olahraga yang digemari di desa itu apa yang berpreksi seperti tenis meja kemudian ada lagi di sekitar kita bahwa di Lampung ini sangat baik pengembangan olahraga angkat berat angkat besi kenapa tidak jadi saya kepengen hal seperti itu caranya bagaimana caranya menurut saya kita harus memulai membuka diri untuk bisa juga memperhatikan atlet-atlet berprestasi ini untuk mendapatkan sebuah perhatian lebih dari perguruan tinggi ya mungkin mereka ingin kuliah tapi juga tidak ingin meninggalkan profesinya sebagai atlet untuk berprestasi kenapa tidak kita tampung menjadi salah satu mahasiswa-mahasiswi berprestasi dan tentu mendapatkan kemudahan-kemudahan yang menurut saya wajar kalau kita berikan kemudahan kepada mahasiswa tersebut karena prestasi di bidang yang lain gitu sama dengan ketika saya jujur saya waktu itu ikut TC Tim Nasional Indonesia dan saya harus ada di luar sekian bulan dan ketika saya harus mengikuti ujian kenaikan tingkat kalau dulu kan ada ujian kenaikan tingkat itu saya juga harus hanya bisa kuliah lewat jarak jauh saya dikirimi diktat kalau sekarang sih mudah bisa lewat media online kalau dulu enggak saya dikirimi diktat apa yang harus saya pelajari kemudian saya siap belajar dan ketika pulang saya ujian seperti itu contohnya artinya ada kemudahan yang harus juga diberikan kepada mereka tapi bukan berarti mereka juga akan merima apa saja kemudian mereka akan diberikan satu kemudian yang berlebihan tidak tetap ada batasan-batasan tapi semua harus dimulai dari kampus welcome rektor welcome terhadap keberadaan para mahasiswa mahasiswa yang atau calon mahasiswa yang punya prestasi karena jujur kegambangan itu banyak sekali terjadi ketika di fase mereka lulus SMA karena disitulah letak keputusan penting buat mereka apakah mau melanjutkan karir sebagai olahragawan atau karir sebagai seorang yang sukses dalam studinya berarti adanya launching desa olahraga di desa banjarjo ini yang akan menimbulkan bibit-bibit atlet saya pikir ini satu stimulan stimulan yang bisa berkembang ke hal yang lain untuk menstimulan para masyarakat tempat kemudian setelah nanti terjadinya aktivitas olahraga dengan giat berolahraga kemudian harus ditambah lagi dengan bagaimana supaya kegiatan mereka bisa menjadi sebuah prestasi tentu kemudian harus diadakan kompetisi nah siapa yang membidani kompetisi tidak salahnya kampus juga bisa menjadi satu solusi misalkan Muhammadiyah Cup dibuat piala Muhammadiyah Cup dengan mempertandingkan kompetisi antar dusun atau antar kecamatan atau bahkan nanti skup yang lebih besar antar kabupaten memperebutkan piala Muhammadiyah misalkan kabupaten Lampung Timur atau kota Metro dan saya pikir ini sesuatu yang tidak mudah tapi bukan sesuatu yang juga sulit tinggal will saja tinggal kemauan kita dan saya harap itu bisa ditangkap dengan sangat baik dan saya lihat ini gerak langkah ini sudah mulai benar dan tinggal benar-benar dimanfaatkan kondisi ini yang punya fasilitas saya rasa salah satunya juga Universitas Muhammadiyah mungkin dengan kemampuan mahasiswa-mahasiswanya yang juga sudah menunjukkan kemampuannya dengan baik untuk bersosialisasi dengan masyarakat membangun kegiatan seperti dibangun Rejo ini dan kemudian bisa berimpak lagi kepada desa sekitarnya atau sekitar kampus ada saya pikir stimulan yang harus benar-benar ditangkap dengan cepat dan juga terus dilakukan pengembangan dari itu develop dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ikatan mahasiswa fisika tadi ya Pak berarti tidak bisa dipungkiri bahwasannya olahraga ini adalah peran penting di kehidupan ya Pak iya sama lah di setiap kehidupan kita sekarang di kehidupan sosial kita apa sih yang paling diterima oleh masyarakat tanpa kita memandang suku agama dan ras pasti hanya kegiatan olahraga beda partai beda warna partai beda tujuan tapi ketika kita bicara olahraga semua harus satu meja duduk sama-sama kita lakukan sama-sama jadi memang apa namanya komunikasi yang paling mudah dengan siapapun itu komunikasi lewat olahraga jadi itu tapi tentu saja gak cukup hanya di situ harus dilanjutkan dengan pembangunan olahraga itu sendiri dengan hal yang lebih terstruktur ya tersistematis gitu jadi sehingga ada hasilnya ada manfaatnya lalu apa saran yang bapak berikan kepada pelatih atau organisasi lain yang ingin mengembangkan program olahraga di daerah pedesaan seperti yang tadi baru kita resmikan ya tentu bahwa dengan adanya kegiatan olahraga otomatis akan dibutuhkan tenaga-tenaga lain untuk bisa menjadi orang yang kelak memimpin organisasi olahraga tersebut apakah itu dimulai dari seorang pelatih lalu kemudian akan menunjuk siapa nih pengurus-pengurus yang akan dilibatkan di dalam organisasi ini supaya jalan gitu ya terus aktivitas pemuda juga mulai mengelihat karena kalau kita bicara olahraga gak kita cuma bicara prestasi tapi kita harus ingat juga bahwa dengan kemajuan teknologi yang luar biasa seperti sekarang ini itu dampaknya bukan hal yang positif tapi yang negatif juga banyak sekarang banyak sekali anak-anak remaja yang sudah tidak begitu menyukai olahraga mereka lebih senang duduk di kursi berolahraga jari dengan gadgetnya kemudian juga mulai banyak kenakalan-kenakalan remaja yang diakibatkan oleh infrastruktur olahraga yang tidak menarik buat mereka datangi ya makanya penting seperti tadi saya sampaikan bahwa membuat infrastruktur olahraga yang menarik untuk mengumpulkan masyarakat bisa nonton bisa datang kemudian setelah datang nonton mereka tertarik berolahraga itu tentu akan mengurangi tingkat kenakalan remaja dan tentu ini juga akan sangat membantu program pemerintah nah makanya sebetulnya ini bisa menjadi sebuah usulan yang strategis untuk disampaikan kepada pemerintah daerah tempat untuk mengalokasikan anggarannya karena bagaimanapun program untuk menyelamatkan para generasi muda ini dari dalam tanda kutip kerusakan akibat pergaulan-pergaulan yang tadi saya sampaikan ataukah mereka sudah mulai ada yang kena narkoba dan sebagainya itu bisa kita eliminir gitu loh dengan kegiatan yang positif apa itu ya itu olahraga baik mungkin sekian Bapak ngobrol santai bersama Bapak DRS Rahmat Darmawan atau yang biasa di Sapa Coach RD sehat terus Bapak amin terima kasih dan semoga timnas Indonesia selalu berjaya amin kita dukung terus siap saya sebagai host podcast pada siang hari ini apabila ada salah saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh